Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ana SD Channel Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang rumah Upin dan Ipin di dunia nyata Penasaran kan? Yuk langsung saja kita mulai teman-teman Tapi sebelum itu, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini Oke langsung saja kita mulai pertama teman-teman Film animasi Upin dan Ipin memiliki popularitas yang tinggi di Indonesia Namun siapa sangka jika rumah Upin dan Ipin ada di dalam dunia nyata Rumahnya memang ada Lebih tepatnya sebuah replika yang sengaja dibuat pada acara karnaval Upin dan Ipin di Malaysia Popularitas film ini juga sangat tinggi di negara asalnya Sehingga menarik antusias masyarakat untuk menengok secara langsung bagaimana bentuk replika rumahnya Tarif masuk ke rumah tersebut terbilang murah Sekitar 5 ringgit atau setara dengan 17.000 rupiah untuk orang dewasa Dan 1 ringgit atau setara 3.400 rupiah untuk anak-anak Saat awal-awal film animasi ini masuk ke Indonesia Banyak orang penasaran dengan jumlah detail yang tak disebutkan Ayo langsung saja kita lihat teman-teman Potret rumah Upin dan Ipin dalam bentuk replika Yang pertama tampak luar rumah Konsep rumah mereka sangat kental dengan ciri khas rumah-rumah tradisional budaya Asia Dari penggunaan panggung hingga detailnya Apalagi penggunaan tiang-tiang kayu dan atapnya menggunakan seng Rumah ini juga menggunakan jendela dengan daun jendela yang terbuat dari kayu sangat besar Yang dilengkapi dengan gorden Dilihat-lihat rumah mereka ternyata mirip dengan rumah-rumah pedesaan yang ada di Indonesia ya teman-teman Gak heran sih karena Indonesia dan Malaysia sama-sama masih satu rumpun ya teman-teman Ruang tengah rumah Selanjutnya kita akan masuk ke ruangan tengah ya teman-teman Rumah ini memiliki ruangan tengah yang cukup luas Dan menjadi tempat Upin, Ipin, Kak Ros, dan Upah berkumpul Meski ruangannya luas Furniture yang digunakan tak banyak Lebih terkesan sederhana seperti rumah-rumah di desa Ada televisi tabung kuno lengkap dengan mejanya Ada juga kursi kayu dengan mejanya Dan beberapa furniture lainnya Rumah tengah ini biasanya dijadikan tempat Kak Ros belajar sambil mendengarkan musik Ketiga, kamar Upin dan Ipin Beralih ke kamar Upin dan Ipin Rasanya replika ini terlihat cukup mirip dengan kamar aslinya yang ada di film animasinya ya teman-teman Ini kamar mereka juga dihiasi dengan lukisan karya mereka berdua Tepat di dekat meja belajar Kempat, kamar Kak Ros Kamar milik Kak Ros Di desain cukup mirip dengan versi aslinya yang ada di film animasi ya teman-teman Furniture yang ada di sini Lebih banyak daripada kamar Upin dan Ipin Ada sebuah kasur single tanpa dipan kayu Meja rias dan juga lemari Yang kelima, kamar Opa BTW teman-teman, rumah ini adalah rumah milik Opa ya Nenek mereka bertiga, nenek dari Kak Ros, Upin dan Ipin Kamar Opa sendiri memiliki desain yang tak jauh beda dengan kamar lainnya Hanya diisi kasur single bed dengan dipan, lemari dan sebuah kursi goyang rotan yang ditempatkan di dekat kasur Yang terakhir adalah dapur rumah Banyak hal-hal lucu yang terjadi dapur ini ya teman-teman Contohnya momen paling terkenang adalah berebut ayam goreng Meski di rumah ini berbentuk panggung Dapur rumahnya terletak di tingkat yang berbeda Dapur ini posisinya lebih rendah dari rumah utama Dan untuk menuju dapur harus menuruni anak tangga terlebih dahulu Melihat tata ruang dapur ini Rasanya sedang melihat rumah kakek nenek yang ada di kampung ya teman-teman Sangat sederhana dengan furnitur kaya yang khas Mengingatkan kepada suasana pedesaan Demikianlah teman-teman untuk pembahasan tentang replika rumah Upin dan Ipin di dunia nyata Jika kalian ingin menambahkan tulis komentar di bawah ya teman-teman Dan juga jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian Gemar Upin dan Ipin ya teman-teman Bye-bye sampai jumpa di next video teman-teman Bye-bye selamat SD Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton